Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke jumpa lagi dengan channel saya oke kali ini saya kedatangan servisan tv shop batik slim ini kenapa disebut shop batik slim ini karena di bagian bawah ada ukiran seperti batik ini oke langsung saja kita coba kerusakannya kita colokin stakernya kita pencet tombol power kita perhatikan untuk indikator langsung terang ya namun kembali redup berarti ini penyakitnya protect oke kita bongkar tv nya oke ini bagian dalamnya seperti biasanya ini kalau lama tidak dibuka tv tabung terutama sangat kotor oke sambil kita bersihkan oke kita bersihkan supaya nampak bagian fisik dari semua komponennya karena sering terjadi kerusakan bisa dilihat dari bentuk fisik komponen di elko biasanya menonjol bagian atasnya kalau di resistor biasanya gosong di transistor juga ada yang pecah ataupun retak bodinya jadi harus kita bersihkan supaya semuanya terlihat jelas oke setelah lumayan bersih kita cek fisik dari spare part nya dulu kita cek komponennya secara fisik dulu dan kita lihat disini ada sebuah elko ini bagian atasnya sudah menonjol kita lihat dari samping supaya lebih jelas oke kita saksikan menonjol ya untuk elko ini kita tidak perlu mengeceknya lagi ini langsung kita ganti dulu saja elko nya oke ini sangat mungkin menyebabkan protect ya karena ini elko ini adalah elko dari power supply 12 volt nya kita saksikan lumayan menonjol ini nilainya 1000 mikro farad 25 volt oke saya menggantinya dengan ukuran 1200 mikro farad 35 volt ini nilainya lebih besar semuanya ini dari kapasitasnya lebih besar dan tegangannya juga lebih besar tidak masalah elko sudah kita ganti dan selanjutnya kita periksa untuk solder nya ya karena biasanya kalau TV belum pernah diservis kondisi solderan sudah pada retak dan kita lihat disini banyak sekali yang retak ya terutama di kaki flyback nya ini dan juga di kaki IC vertikal kita lihat disini dan ini ini sudah tidak terkoneksi ini adalah urutnya kaki kolektor transistor horizontal disini pin flyback nya sudah tidak terkoneksi ke jalurnya oke tentu saja jika kaki flyback ini yang terhubung ke kaki kolektor transistor horizontal tidak terhubung ke jalurnya sudah pasti menyebabkan protect karena flyback tidak bekerja ya kita solder dulu dan termasuk di area ini ya di area RGB out nya kita solder ulang juga oke setelah kita solder ulang semuanya selanjutnya kita bersihkan PCB nya dengan menggunakan thinner supaya terlihat lebih bersih lagi PCB nya baik terlihat sangat bersih ya setelah kita thinner dan video saya skip dulu kita tunggu kering nanti setelah kering langsung kita coba hasilnya setelah kita ganti elko nya tadi dan kita solder ulang semuanya oke sekarang sudah kering mesinnya setelah kita thinner tadi dan kita diamkan oke kita coba saja langsung langsung kita colokin dan lampu sudah menyala terang itu indikatornya dan sepertinya sudah terdengar suara TV hidup ini dari flyback nya oke dan TV sudah menyala ini kita lihat dari samping ini gambar sudah normal oke cukup sekian video saya untuk kali ini semoga bisa bermanfaat untuk kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh